Al-Fatihah Di kegiatan pesantren Ramadan tahun 1445 Hijriah, peserta di SMPN 3 Marta Pura mengikuti kegiatan Tadarus Al-Quran, pengajian agama, dan dikutup dengan sholat berjamaah dan suaranya mengikuti acara buka puasa bersama. Menurut Kepala SMPN 3 Marta Pura, Rudi Ante, pihaknya melaksanakan dari tanggal 18 hingga 20 Maret dilaksanakan bergiliran dari tiap kelas sebagai bagian dari kulit kulit merdeka dan akan dievaluasi kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Sementara itu Kabit PSMP Dinas Perlidikan Banjar A.J. Dinor mengungkapkan, pihaknya memperlakukan karifan lokal dalam proses belajar-mengajar di bulan Ramadan, di mana siswanya mengikuti pesantren Ramadan 3 hari dan sisanya diliburkan untuk lebih fokus dengan ibadah di bulan Ramadan. Tahun 2004 berterpatan dengan tahun 1445 Hidriyah, untuk bintang-bintang banjar siswa kita diliburkan, tetapi ada rentang waktu untuk perasaan kegiatan pesantren Ramadan selama 3 hari, dan itu antara rentang dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 bulan Maret. Nah itu nanti sekolah bebas memilih mengambil selama 3 hari kegiatan itu. Kegiatan ini dilaksanakan pesantren Ramadan seperti misalnya anak-anak melaksanakan sholat doa, kemudian habis itu dedar sholat doa, juga diisi dengan ceramah-ceramah agama yang memanfaatkan oleh guru-guru pendidikan agama di seolah masing-masing. Nah kemudian apabila sudah sampai waktu sholat doa, maka mereka bersama-sama guru dan siswa melaksanakan kegiatan semayang yur berjumpa. Kendati para siswa diliburkan setelah mengikuti pesantren Ramadan, para guru tetap bekerja dengan sistem work from home, dan melakukan absensi untuk mempersiapkan modul-modul pembelajaran siswa. Tardesi Tompuduta TV, Marta Pura